Yang dilakukan pengendara sepeda motor tersebut, benarkah pengendara merah harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan biru, benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, di like, kemudian subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel Guntur Molo Sub kembangan kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial untuk teman-teman semua yang akan berencana membuat sim C atau melakukan perpanjangan ya. Untuk kendaraan rada dua tentunya. Nah disini mungkin teman-teman semua tahulah ya untuk tahapannya kan selain pendaftaran dan administrasi yang lain. Nah yang paling utama biasanya teman-teman semua agak sedikit bingung yaitu pada saat ujian teori audiovisual ya yang biasa diujikan di komputer. Nah itu mungkin teman-teman agak sedikit bingung ataupun tidak paham ya untuk mengisi soalnya. Isi jawabannya. Nah disini saya akan berbagi tips dan bagaimana cara menjawab dari soal-soal tersebut ya. Nah mungkin untuk soalnya itu sebenarnya semua yang ada di powerless dan di samsat itu sama aja ya. Walaupun memang sedikit berbeda mungkin tampilan soalnya. Tapi untuk jawabannya itu trik dan tipsnya itu sama. Hanya ada dua macam yaitu benar dan salah ya. Nah untuk perbedaannya jika jawabannya benar itu ketika soalnya tidak ada dan langsung menyebutkan ke video. Nah namun jika ada pernyataan atau dia menceritakan terlebih dahulu. Nah itu biasanya jawabannya salah ya. Oke langsung teman-teman simak saja untuk latihan soal ujian teori avis untuk sim C ya kendaraan rodo 2 ya. Semoga bermanfaat dan berhasil ya untuk teman-teman semua. Sukses selalu oke. Benarkah yang dilakukan pengendaraan? Pengendara sepeda motor tersebut benarkah yang dilakukan pengendara sepeda motor harus memprioritaskan kendaraan yang berjalan lurus dari arah depan. Benarkah yang dilakukan pengendara sepeda motor tersebut benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah? Pengendara biru dilarang melintasi markah membujur tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah? Pengendara merah dilarang melintasi markah membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah? Pengendara merah dilarang melintasi markah membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah? Pengendara merah dilarang mendahului di tikungan dan melintas di atas markah membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut benarkah yang dilakukan pengendara merah wajib berjalan di lajur sebelah kiri. Benarkah yang dilakukan pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan. Benarkah kecepatan pengendara merah tersebut benarkah? Benarkah kecepatan pengendara merah wajib mengurangi kecepatannya saat mendekati persimpangan. Benarkah kecepatan pengendara merah untuk menjaga keselamatan. Pengendara dan pembunceng wajib memakai helm standar. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut pengendara merah harus berhenti sejenak dan mendahulukan kendaraan biru. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut pengendara merah dilarang melintasi markah membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah untuk menjaga kecepatannya saat mendekati persimpangan. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut pengendara merah dapat langsung melok kiri tanpa harus memutar di dalam bundaran. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut pengendara merah wajib mengikuti rambu perintah untuk mengitari bundaran Jika akan balik arah Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang memutar kendaraan Atau balik arah di atas marka zebra cross Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang mendahului dan wajib memprioritaskan pejalan kaki yang lewat Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Urutan prioritas adalah pengendara merah, kemudian kuning, dan selanjutnya biru Benarkah yang dilakukan pengendara biru dan kuning tersebut? Pengendara biru harus mendahulukan kendaraan kuning Benarkah yang dilakukan pengendara biru tersebut? Pengendara biru, pengendara merah harus mengambil lajur kiri jika akan belok kiri Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Benarkah yang dilakukan pengendara kuning wajib berhenti sesuai isyarat lampu traffic light yang berwarna merah menyala? Benarkah yang dilakukan pengendara kuning tersebut? Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Benarkah yang dilakukan pengendara kuning tersebut? Alhamdulillah, nah berikut ya teman-teman untuk hasil dari ujian audiovisual SIMC-nya ya Dari 15 menit yang diberikan Nah ya, dengan soal 30 Nah itu semuanya selesai dengan hasil 100% ya Nah semoga teman-teman bisa menyimak dan fokus agar sukses ya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb